Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Atau rumah akan semakin kurun Permisi Minya, ini ada surat yang dipangkos Demi siapa ya? Terima kasih Yu Sama-samanya Baiklah kalau begitu saya ingin kembali tidur dulu Baiklah Rafi'ah tolong bukalah dan beritahukan isinya pada aku ya Baiklah Bu Ibu yang tercinta Sesungguhnya surat ini haruslah kualamatkan kepada rakyat Tapi karena perempuan itu keperolah dari ibu kepada ibu pulangnya yang harus diperolahkan Ibu indah sesampainya yang harus diperolahkan Yang bertemu dengan kawan-kawan yang memiliki Ternyata tentunya dengan jepetan yang diperolah Maka tanpa tiket panjang dan langsung mengambil ke waktu Selain itu Sekarang Han sudah mendapat kesamaan hati untuk orang keluar Dan Han telah menikahi kori Ibu sehagat karibhan selama kecil Sia-sia diberiakannya yang diperolahkan ke waktu Dan sepatutnya jenis yang dipercetan tidak dipercetan Maka dari itu Selain 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 itu Ibu Hanabi pergi meninggalkan kita Tidak mungkin Selain itu Selain itu Puncaknya Adalah setelah terjadi kesalahpahaman Yang berujung percerai Tidak mungkin Kau menuduhku seperti itu Lebih dari menuduh Yaudah Kau begitu Kumpulkan saja semua saksi Agar disahkan oleh pengadilan Jadi Ini yang beroleh Perempuan yang aku dapat dengan banyak pengadilan Kenapa? Kau menyesal Sangat kasihan Aku memang patut dikasihani Aku telah meredah untuk wanita sebacam kau Hah? Lebih kasihan mana Dari si Eropa Menikahi lelaki Melayu Sepertimu Hah? Kau sungguh saja Setelah pertengkaran hebat Antara Hanafi dan Kori Akhirnya Kori meninggalkan rumah Dan Hanafi Menyesal akan perbuatannya Setelah itu Hanafi Menjadi seperti orang gila Kemudian Hanafi mencari tahu keberadaan Kori Kemudian Kori ditemukan Di rumah Nyonya Pandemen Yang berada di Semarang Namun Keadaan Kori Tidak seperti dahulu Permisi Ya Siapakah Tuan? Saya Hanafi Apakah ini Kediaman Nyonya Pandemen? Ya Saya sendiri Nyonya Pandemen Apa maksud kedatangan Tuan Kemari ya? Saya bermaksud ingin bertemu dengan istri saya Kori di Busi Apakah ia tinggal disini? Ya Allah Ya Maha Kuasa Syukurlah Mungkin Tuhan yang memberikan jalannya Apa maksudnya berkata seperti itu? Kori istri Tuan Ia mengalami sakit parah Dan sekarang ia dirawat di rumah sakit Apa? Kori sakit? Sakit apa itu? Kolera Ya Kolera Semoga Tuhan memanjangkan umurnya Dan semoga Tuhan memberikan jalan agar Tuan bertemu dengannya Amin Baiklah saya akan ke rumah sakit sekarang Ya dihati Tuan Akhirnya Akhirnya Dengan langkah terburu-buru Hanafi pergi ke rumah sakit Melewati setiap lorong rumah sakit Dengan kelisah hati Dan Sampailah di suatu ruangan Namun Hanafi dihalangi oleh seorang dokter Yang menjaga ruangan tersebut Yang menjaga Kori berasal Dan Yang menjaga Beritahu Kori berasal Baiklah Bersama 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati